Ayo belajar mengerjakan soal harian PJUK kelas 3 semester 2 gerak berirama. Semangat! Masuk nomor 1 anak-anak, berikut ini merupakan sebutan lain dari aktivitas gerak berirama adalah adalah senam, A. Bebas, B. Ritmik, C. Lantai, D. Akrobat. Jawabannya adalah B. Ritmik. Lanjut, aktivitas gerak berirama diiringi irama musik yang dilakukan secara A. Bergantian, B. Bebas, C. Masal, dan D. Berirama. Jawabannya adalah Ya, D. Berirama. Lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas gerak berirama adalah A. Kekuatan otot, daya tahan, dan irama B. Irama, kelentukan tubuh, dan keteraturan gerakan C. Kelentukan tubuh, keteraturan gerak, dan kekuatan Dan D. Keteraturan gerak, kelincahan, dan daya tahan Apa jawabannya? Kekuatan otot, ketahanan tubuh, tidak perlu ya Jadi, yang benar adalah B. Irama, kelentukan tubuh, dan keteraturan gerakan Nomor selanjutnya Aktivitas gerak berirama dibagi menjadi dua Yaitu A. Dasar dan kombinasi B. Dengan alat dan irama dasar C. Pembentukan dan alat Dan D. Dengan alat dan tanpa alat Jawabannya adalah D. Dengan alat dan tanpa alat Lanjut, adik-adik Gerakan yang paling banyak dilakukan dalam aktivitas gerak berirama adalah A. Melangkah B. Melompat C. Mengayun lengan Dan D. Tepuk tangan Jawabannya adalah A. Melangkah Selanjutnya, istilah lain dari langkah ke depan dalam aktivitas gerak berirama adalah A. Lupas B. Beach track pass C. Balance pass Dan D. Galop pass Jawabannya adalah B. Beach track pass Kita lanjut Aktivitas gerak berirama biasanya dilakukan secara A. Individu B. Berpasangan C. Berkelompok Dan D. Mandiri Ya, jawabannya adalah C. Berkelompok Lanjut Saat mengayun lengan ke atas lurus Pandangan kita ke A. Atas B. Depan C. Bawah Dan D. Samping Maaf pilihan gandanya Anggap saja A, B, C Ya, jawaban yang betul adalah B. Depan Soal cerita Yusuf dan teman-teman melakukan aktivitas pembelajaran lari di tempat Dengan mengangkat lutut secara berkelompok dengan musik Sikap kedua tangan mereka yang benar adalah A. Lurus dan rapat di samping badan Jari-jari terbuka B. Kedua siku sedikit ditekuk ke belakang Jari-jari mengepal C. Disilangkan di depan dada Jari-jari mengepal Dan D. Diayun ke depan belakang secara bergantian Jawabannya adalah A. Lurus dan rapat di samping badan Jari-jari terbuka Selanjutnya Tujuan aktivitas gerak berirama diiringi musik Adalah agar A. Lebih indah B. Lebih cepat C. Lebih lambat Dan D. Lebih bersemangat Ya tentu saja jawabannya adalah D. Lebih bersemangat Baik adik-adik Sementara ini dulu belajar kita Kita sambung lagi di lain kesempatan Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Guru Aris Selamat belajar Semoga selalu berprestasi Jangan lupa like, komen, dan subscribe